Oke jadi gue bakal ngetes ini adalah shotgun klik tahan ya 50% teman-teman menggunakan item twitching 50% Dan ini udah gue coba worth it ya Gak ada kendala gak ada masalah Pernah gue pake lift juga teman-teman ya Hanya saja kalo misalkan kalian mau melawan 75% Mungkin agak sedikit kesulitan Karena 75% itu tak sekali Jika kau merasa bahagia Semoga saat ini kan berlanjut Selanjutnya aku akan terus berwarna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channelnya LTG Oke teman-teman ya Jadi pada kesempatan hari ini Kita mau bikin quick change tahan Pakai item 50% ya teman-teman ya Jadi disini shotgun ya Shotgun bisa SG puter Bisa spas juga Bisa yang lain-lain juga teman-teman ya Dan kalo misalkan nanti di komputer kalian ada delay Tinggal kalian sesuaikan saja MS nya Jadi ini adalah patokannya Seperti ini saya buatkan Dan saya ingatkan kembali lagi Kalo misalkan jaringannya nge-lag gitu ya teman-teman ya Atau ada sedikit nge-frame-nge-frame gitu Otomatis Makronya gak bakal bisa berjalan sempurna teman-teman ya Harus disesuaikan lagi Sesuai kebutuhan MS nya teman-teman ya Kalo agak nge-preach-nge-preach gitu Atau nge-frame-nge-frame gitu Otomatis gak bakalan bisa teman-teman Oke jadi gak usah lama-lama Langsung aja kita ke tutorialnya Oke jadi ini basic settingnya Basic setting sorry Oke jadi ini macro setting Disini kan ada macro SG kita buka aja ya Kemudian kita tinggal klik kanan disini Kemudian kita pilih Add new macro group Setelah itu kan ada tampil disini Di bawah New macro ya Tinggal kita ganti nama dengan cara klik kanan Disini kita rename Kita bikin aja Tahan Quick Change 50 Tahan Kemudian kita enter Sesuai kalian Nama bisa bebas ya Yang penting gampang diingat Gampang dicari Nah kalo misalkan udah Tinggal kita record Disini kan ada record ya Tinggal kita record Kita masukin 3 1 2 kali disini ya Ingat Oke listnya adalah 3 1 2 kali Kita record ya 3 1 3 1 Kemudian kita stop Ini banyak banget Kenapa banyak banget Soalnya nanti bakal kita ambil berurutan ya 3 ke bawah dan juga 3 ke atas Sama saja seperti Mouse-mouse macro sebelumnya Cuma yang membedakan nanti disini adalah MS nya temen-temen ya Oke Jadi kalo misalkan udah Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Masukkan klik kirinya Ini kan ada di tengah-tengah seperti ini Kita pindahin ke atas seperti ini temen-temen Kita klik yang ketiga disini Kemudian kita insert event disini Kita pilih Kita insert previous Pilih Kemudian left button down Atau left button Dengan Tanda panah ke bawah Seperti ini ya temen-temen ya Terus kemudian kita klik Oke Kalo sudah seperti ini Langkah selanjutnya adalah Kita akan menghapus Skrip-skrip yang gak penting Atau Keylist-keylist yang gak dipakai Temen-temen ya Contohnya seperti ini Kita akan pakai 3 ke bawah ya Dan Ini udah 1, 2 Nah yang ke atas ini Akan kita hapus dengan cara klik kanan Kita delete option 1, 2, 3 Udah ini 1, 2, 3 ke bawah Langkah selanjutnya adalah Kita akan mencari 3 ke atas 1 ke atas Dan left button ke atas Jadi kita hapus disini temen-temen ya Ini disini 1 ke atas Ini ke atas berarti Kita hapus ya Karena salah Karena harusnya awalnya 3 ke atas dulu Cara menghapusnya kita klik kanan Kemudian delete option disini 3 ke bawah Kita delete option juga Nah ini 3 ke atas 1 ke bawah 1 ke atas Sampai disini Tahan dulu Jangan langsung dihapus Kita pindahin kursornya Ke paling bawah DMS nya ini 20 ya 20 MS ini kita pilih Kemudian disini kita insert juga Insert after ya temen-temen ya Bukan insert previous ya Tapi insert after Kita cari disini left button Yang tanda panahnya ke atas Jadi left button up ya Kayak gini temen-temen ya Kita pilih Kita masukin aja Oke kalau misalkan Sudah masuk seperti ini Langkah selanjutnya Kita bisa menghapus Script yang gak kepakai Atau tadi keylist yang gak kepakai Berarti yang disini adalah Yang 1 ke bawah ya Nah ini dia 1 ke bawah yang tadi Kita klik kanan Disini kita delete option Oke Jadi harusnya hasilnya seperti ini ya temen-temen ya 1, 2, 3 ke bawah 1, 2, 3 ke atas Oke Kalau misalkan udah selesai Kita setting MS nya Mulai dari left button yang paling atas Disini kan 100 temen-temen Cara menggantinya adalah Kita klik kanan disini Kemudian kita change parameters Disini saya akan menggunakan Karena ini quick change ya Menggunakan item quick change 50% Berarti disini saya harus Menggunakan 60 Kemudian kita enter Nah seperti itu ya temen-temen Langkah selanjutnya Yang di bawah Seperti biasa Kalau phantom 2 vx6 Harus berurutan ya temen-temen Biar berjalan sempurna Gak bisa kayak di vx7 Atau vx8 Yang MS nya random gitu ya Jadi disini kita menggunakan Untuk yang 3 pertama Disini kita change parameter juga Disini saya akan menggunakan 46 MS saja Nah langkah selanjutnya Berurutan ke bawah ya Seperti ini 47 Kemudian 48 Selanjutnya 49 Oke dan untuk Left button up nya Yang terakhir gitu ya MS terakhir kan ini 100 ya Ini memang harusnya Agak lebih besar Untuk apa Agar bisa berulang ya Karena ini klik tahan Temen-temen Jadi harus berulang Dan MS nya itu Harus agak Agak banyak gitu ya Jadi ada jarak Biar Terjadi Atau terbuka sempurna gitu Temen-temen Yang gak delay gitu ya Dan disini Left button nya Kita menggunakan MS disini saya Menggunakan 277 277 Kalau di kalian Masih gak keluar Atau Gak bisa gitu ya Kalian naikin terus Sampai bisa Misalkan 278 79 280 285 Atau 295 Sampai 300 Naikin terus Sampai bisa Kalau udah Runtel release nya ini Harus di checklist ya Kawan-kawan ya Runtel release nya disini Kita checklist juga ya Atau kita centang Atau kita nyalakan Seperti ini Kemudian langsung aja Kita apply Oke setelah di apply Temen-temen ya Kemudian kita pasang Di basic setting lagi ya Gue kasih tau caranya Misalkan kita pake Di basic setting Seperti ini Nah Kalian mau pasang Di klik kanan Klik kanan disini kan Otomatis nomor 2 ya Nomor 2 Right button ya Nah caranya gimana bang Biar bisa diganti makro Bisa Tentu aja bisa Tapi syaratnya Klik kanannya harus dipindahin Ke tombol lain dulu Contoh gue pindahin Klik kanannya ke nomor 5 nih Berarti kan kita cari nomor 5 Disini ada backward Kita ganti aja disini Menjadi right button Atau klik kanan Nah Kalau udah seperti ini Nomor 2 Yang mau kita Pasangin makro Tinggal kita cari aja Makronya Foldernya ya Tadi dimana Disini Kita cari makro Kemudian Kita pilih makro SG Switching 50% Tahan Nah Langkah selanjutnya Tinggal kita apply Kemudian Siap dimainkan Temen-temen ya Oke Jadi segitu dulu Tutorial yang bisa saya sampaikan Semoga membantu kalian Semua yang sedang Kebingungan Bagaimana cara Setting Makro Phantom 2 VX6 Ya temen-temen ya Oke Wabillahi Topik walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh